Intro Assalamualaikum Guys guys Apa kabar Selamat datang lagi Di Grebek Rumah Intro Hari ini mestinya aku ke airport Tapi aku pengen nyempetin Ada salah satu youtuber di Bali Yang menurutku ini youtuber terbesar di Bali Yang lain aku belum pernah lihat sih guys ya Koreksi kalau aku salah Tapi aku mau main Aku udah janjian Aku mau main sini permisi Halo Wah ini enak banget ya Rumahnya Halo ibu Rumahnya ini Bali banget Dan menurutku ini seru loh Ini saya ngerasa kayak di Bali banget loh ini Jangan mau di Bali Oh emang ya Permisi Halo Apa kabar bro Oh bro makin tinggi aja Minum Minuman susu apa bro Udah Samen banget Bentar bro Baru mau berangkat sikit Oh baru mau berangkat sikit Siap Apa kabar banget Seneng-seneng bisa main nih Makanya kemarin aku inget Ini waktu itu aku pas Kemarin kan lagi jalan-jalan sama anak istri Akhir tahun disini Oh tahun baru Aku inget bro Waktu itu ngajakin main bareng Tapi anakku hari ini Ini bro Apa Dia kan pilek-pilek dari kemarin Melen-meren takutnya nularin Gitu Nanti kalau bro ke Jakarta Bener ya Main ke tempatku Ini aku boleh main ke tempat bro Mau masuk? Terserah bro Tapi aku berantakan gak apa-apa Gak apa-apa Boleh-boleh Tapi kan biasanya gitu Setiap orang rumahnya kalau memasukin Maaf berantakan Jadi kita pertama kali masuk Youtuber nomor 1 di Bali nih Enggak kata siapa itu Kata saya Kayak apa ya Ada adat balinya gitu Halo Wah istri aku nih Apa kabar Salam kenal Salam kenal Kristina Kristina Lagi anaknya kurang enak badan Baru kemarin gara-gara kemarin hujan tuh Terus badai Hujan badai Iya bener Anginnya kenceng Angin kenceng banget Kemarin aja aku sampai di salah satu patai tuh Kursi-kursinya melayang semua Di sini ada pohon tumbang satu bro Ntar gue kasih Pohon tumbang Waduh Tapi kayaknya hari ini Semoga good weather ya Lumayan Cerah Terima kasih loh Ini boleh ketemu Silaturahmi Jadi tinggal semua disini ya Keluarga ya Luar saya Bali banget gitu ya Jadi luar itu harus pakai batu Padas orang sini Batu Paras Batu Paras Tapi asik sih designnya kalau pakai batu paras gini Sudah lumayan lama ya Ini Yudis yang mana nih Pas Yudis Ini sekeluarga bro Ini keluarga gue dulu Oh banyak banget bro Yang paling tinggi gue Oh my god Bener-bener paling tinggi ya bro Iya Dulu lu olahraga apa bro Olahraga gini manjat bambu kali Kalau disini bro yang mana nih Ini Bukaran Ini gue yang ini Oh iya Tadi salah 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 Keren 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 Wah luar biasa nih aku main ke tempatnya mas Yudis Aku sering liat itu ya konten prank pranknya mas Yudis Udah lama berarti itu prank prank Iya udah lama Yang baru aku liat yang main lato-lato Bener Lato-lato Gimana kamu main lato-lato masih udah jago Kadang-kadang Aku gak jago-jago lagi Ini ada mama aku nih Halo Ini nyokap Halo mama apa kabar Salam kenal Saya udah kenal Dia depan nontonin atas Iya terima kasih atur nun Ini ruang keluarganya berarti biasanya kegiatan disini Iya ini ruang tengah buat sama keluarga-keluarga Bro dari kecil disini Enggak Jadi disini baru 20 tahun Uff Lama banget Sekarang umur berapa Sekarang ada lah 17 Beda Dulu lain waktu kecil tempat tinggalnya Oke Asik Itu wanginnya kenceng banget Ini Bali lagi Lagi ini banget ya Lagi banyak weathernya Lagi banyak angin Nah bener Cuaca ekstrim katanya Dimana tempat lokasi paling suka ngumpul nih Bareng keluarga Disini Disini Coba perlu duduk disini Disini sayang Duduk sayang Ya disini biasanya Sama papa Mama Ini izin duduk ya Silahkan Silahkan Ya disini Kita duduk Kumpul-kumpul Ngobrol Nonton TV Paling gitu Kita lebih sering kumpulnya di meja makan Di meja makan Iya Tapi kalau sebagai Konten kreator Di Bali tuh Gimana sih Beda gak sih Sama di Jakarta gitu Tantangannya ada Ini kalau yang gue rasain ya Beda banget Beda ya Lebih enak Tidak enak Ini jujur aja Kalau di industri entertainment Masih 99% Di Jakarta Jadi gue juga kadang-kadang Bolak-balik Bener Itu aku pernah Reset juga tuh Aku pernah ngereset Kalau youtuber di luar kota itu Kalau dia bisa gede Itu lebih hebat Karena kalau di Jakarta itu Kolaborasi banyak Bener Ya temen-temen kolaborasi banyak Terus bikin apa aja yang lagi trend atau viral Bisa langsung didatengin Karena banyak disana Itu dia kekurangan kita Tapi kelebihannya kalau di Bali kan tiap hari ke pantai Ngerasanya kayak liburan Itu bahaya itu jebakan kayak vibe-nya jadi kayak pingin holiday Bener Oh itu kerasa juga bagi orang Bali ya Sangat Sangat Jadi tiap hari pun orang Bali ngerasa holiday gitu ya Iya dong Baru-baru 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 Hidup kita enjoy disini Nah sekarang kita ke tempat nongkrong favoritnya nih Di meja makan Ayo boleh Emang nih nuansa Bali dan klasik Bali ya Klasik Bali Itulah Nikah udah berapa tahun bro Nikah 3 tahun Oh 3 tahun mirip ya Iya Atau 2 tahun ya Aku Iya 2 tahun hampir 3 2 tahun Berarti bro yang duluan Anak berapa sekarang Anaknya 1 Satu Umur setahun Setahun Aku 10 bulan Ketemu dulu di Sama dia Wah ini kocak sih Di Bali tapi Dulu gue lagi kerja Lagi kerja Lagi kerja aku lagi kerja Di restoran tuh aku dulu kayak Main-main sulap gitu Ngamain ke hotel Oh iya i see i see Aku dulu pertama kali nonton Youtube bro itu sulap ya Iya Jadi dulu aku main di birthday Di wedding-wedding Di resto-resto Dia itu Tamu lagi makan Oh gitu Akhirnya main sulap ke dia Main sulap Terus kenalan Ternyata ya Modusnya kayak gitu ya Tapi berhasil ya Berhasil Apa Sulapnya apa Aku bisa ramal jodoh kamu Siapa gitu Enggak macem-macem ya Sulap kartu Koin, tali Dulu masih Lumayan banyak Semuanya ya Iya Soalnya kan Di resto itu Kayak dikasih waktu 10 menit Main-main aja banyak trek gitu Jadi lebih kecil Tapi Mantap nikahnya Habis ketemu tuh Berapa bulan Cepat ya Kita jalan Pacaran 6 bulan doang 6 bulan 6 bulan pacaran Terus Tunangan 6 bulan kemudian udah married Jadi setahun Dari Bajaran sampai married Satu tahun Oke Ada tempat apa lagi bro Yang seru-seru disini Sini Awu Ini ada Awu nih Ini baru bangun Balik pada Ini Oh cewek juga bro Cewek Namanya Davina Aurora Boleh ini Salam 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 Ramu banget Malu ya Iya Oma izin Oma Ini kalau di luar Kebun belakang Oh ada kebun belakang Iya tempat Paling konten-konten Biasanya disini Gue buat challenge-challenge Biasanya tapi waktu Konten-konten Di Youtube disini Apa Iya Pindah-pindah Kadang-kadang di halaman depan Kadang ini kan halaman belakang Kadang di kantor Di studio juga ada Oh jadi kantor juga ada Dekat sini Iya beda lagi tempatnya Yang layar Yang putih-putih itu Yang pas main lato-lato ya Iya bener Itu Tau dia Reset dulu sebelum nyampe Takut salah Sebelum nyampe Aku tontonin dulu Itu Kemarin kena angin puting beliung bro Itu Pohon yang ini Yang Pohon pinang Itu pohon pinang tuh Itu Patah setengah Ya Allah Canggih juga bro Coba kita lihat Coba bisa Bisa gitu ya Anginnya kenceng banget Wah iya Lagi bener guys Tuh patahannya Ternyata tekan Aku udah bilang kemarin Bukan kita doang Ngeruk Ada doginya Itu si cipu 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 Cuman dia cukup Itu patah Kena ini Kena angin Kena angin ya Itu genteng aku pecah Jadi kena Kemarin kan tinggi banget tuh Jatuhin ini Pecah Karena angin kenceng banget Tapi gentengnya aman ya Ya kan masih libur galungan Besok baru diservis Oke Ini aku ngerasa kayak kerumah nenek aku dulu Kayak gini Di mana? Di Bintaro ada Jadi klasik Maaf nih menatakan nih Jemurannya Aurora nih Gak apa-apa bro Akhirnya bisa Siratu Rahmi Sama Bro Yudis Main-main ke rumahnya Aku lagi suka Sama lukisan bro Oh ada koleksi lukisan? Baru mulai tapi Ini salah satu Ini? Ini salah satu Oke Jadi ini senimannya Pelukisnya udah meninggal Sorry Kita lihat Nanti kita lihat lagi Di atas ada Oh ini lukisan? Ini seniman ubud Nah jadi Ubud style lah Cuman ini punya ciri khas Warnanya nonjol Kita ke atas nih bro Iya Ini kemarin baru dikasih aku Oh iya? Ini sama Mario Blanco Cuman belum aku pasang Keren ya Itu kelapa ya? Iya dia maestro di ubud tuh Tau Antonio Blanco Oke Nanti mampir Ini anaknya Aku punya temen namanya Antonio Blanco Apa? Pemain sinetron Pemain sinetron Bener ini bapaknya Oh bapaknya Bener Kita lihat ada di atas lagi Oke ayo kita lihat Emang bro pelukis ya? Enggak Baru belajar gue Kan lagi suka tuh Ini beberapa aku beli-beli juga Ini? Ini sosoknya Raden Saleh Wah aku suka dengan Bener Raden Saleh Ini kan bapak seni modern Indonesia Bro aku satu nih Jangan sama saya Nanti dah sama yang lekis aja Nanti aku pesen ke yang temen bro itu Boleh siap Aku suka buat Raden Saleh Raden Saleh Keren banget nih ada tulisan-tulisan Arabnya nih Arab Jawi Cuman aku gak ngerti Iya Arab bundul ini bro Yui Wah Ini beberapa lagi ada Ini lukisan siapa bro? Kalau ini karya Enggak Ini Maestro Hardy namanya Maestro Hardy Ada Hardy Ini ada dua Aku beli sama dia Ini yang bro gambar sendiri? Lagi coba-cobalah Kemarin kan libur tahun baru Orang-orang main kembang api Aku ngelukis Carat-caret sendiri Belum jadi ya Bisa Bisa lama ini bro Ini udah 6 hari ini belum kelar 6 hari cepet bro 6 harinya tapi lompat-lompat Pokoknya kalau ada libur dikerjain Berarti ini digambar dulu ya ininya Gambar dulu Pake pincel Terus aku ngecat satu-satu Nanti kalau udah kelar Baru ditimpa item sebenarnya Ini alat sulap semua Ini alat sulap semua nih Ini alat sulap Aku dari kecil emang hobi ngoleksi Alat sulap Ini banyak banget nih Ini semuanya alat sulap Tapi ada sulap yang bro bisa tunjukin ke aku Gak disini? Wah sulap gak ada Gak ada? Gak ada Gak ada Kalau misalnya orang suruh Bro tolong sulap sekarang Bisa gak? Gak bisa aku udah 3 tahun gak main Jadi udah lupa? Nanti spesial aku ke tempat kamu Aku bawain sulap ya Oke siap Bener ya Lihat ke Jakarta Kita prepare nanti Disini ada Tamiya Oh ini hobi lagi Ini hobi Kamu banyak hobinya ya bro? Banyak Kebetulan channel aku sekarang Udah arahnya ke hobi juga Oke Jadi channel aku hobi RC Hobi motor Tamiya Hobi-hobi semua Kalau aku sih dari semua ini My favorite Yang ini Nah itu Kalau ini konsepnya Mau bikin kayak Batmobile Bener Rata tau Pengen ya bro? Boleh Boleh Wah Keren guys Batmobile Tamiya Batmobile Ini bikin begini itu Ada jualannya apa? Bro Rakit sendiri apa gimana sih? Kalau ini rakit sendiri Jadi ini ya di cat sendiri? Iya cat sendiri Wah niat banget Cat sendiri Mumpil Nah itu emang kumpulin satu-satu Kita beli perintilan gitu Mahal gak sih bro? Kalau gini-gini? Tamiya itu relatif ya Paling murah itu kita beli Kisaran 150 ribu Kalau mahal bisa sampai 5 juta Oh 5 jutaan gitu gini? Enggak Kalau yang ini kisaran 1 juta lah Oke 5 juta berarti yang limited edition Enggak juga sih Partnya itu dia Bener-bener yang bagus-bagus punya gitu Oke Ini ada apa nih? Enggak ada Elem 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 Nah disini aku lihat ada International Magician Penghargaan Magi Ini bukan penghargaan sih Ini kayak member Jadi aku ikut asosiasi Pesulap Buknya dulu Disinilah Di asosiasi ini tuh Om Deddy dapet tropinya Dia kayak the best mentalist in the world Oh Om Deddy dapet? Iya Om Deddy dapet Kalau bro? Enggak ini hanya anggota member Anggota member Anggota member Cuma ini emang jarang banget Yang ikut member ini tuh Top-top Kayak David Copperfield Chris Angel Deddy Corbusier Pokoknya Magician top dunia Pasti ikut ini Berarti bro daftar? Daftar Terus jadi member Oke Itu Jarwo tuh Jarwo namanya? Namanya Jarwo Gak pake kuat kan belakangnya? Gak pake kuat Mau kasih makan bro? Dikit bro Boleh 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 di Luang dikit aja? Dikit-dikit ya Dimakan gak ya? Semoga ya Ini Nah Tuh dimakan Sudah lama dia Ini dia menang Ini loh bro Contest Hah? Really bro? Iya ini itu Tuh pialanya Tapi udah kotor Si ikan aja juara Bisa surat juga gak nih? Gak bisa Dia ikut ini dulu Waktu kecil dia ikut Lomba body contest Body contest Dulu waktu kecil Cakep banget dia Oke Ini kayak ini ya Ini silahnya play buttonnya dia ya Trophy aja sih Jadi Lohan tuh rame Tiap 3 bulan ada lomba Oke Ntar harganya naik gitu ya Bener Kalau juara harganya naik Ini Gak ada apa-apanya sih Buka aja bro Buka sepatu aja Gak apa-apa Ayo Sini Pengantin ya Kamar pengantin Iya Ini sama baby Waduh Tidurnya sama baby berarti ya Kayak aku Nah ini dulu kita beli Kasur baby Cuman dia gak mau tidur sini bro Tiap ditaruh Nangis Terus ditaruh nangis Jadi dia tidur disini bertiga sama kita Oh sama kayak Nyempil ya Iya nangis mulu Tapi Ada loh sekarang Yang caranya dia Ngerawat anaknya Jadi anaknya itu Ditidurinnya sendiri Di satu kamar Kayak jauh banget dong Iya Malah itu katanya didikannya gitu Jadi nangis atau apa Biarin aja Pokoknya dia akan disamperinnya pagi Wudih Kasih ya Aku belajar dari itu Anaknya Nikita Willy Iya Kayak gitu dia Jadi pake CCTV diatasnya sini Malam ditidurin Kasih susu Abis itu nanti ketemu besok pagi Jadi kalau malam dia bangun ya Waduh Gak bisa Tega gak sih bro Gak tega aku Sama sih kita Dia selalu nangis Soalnya si Anakku Katanya sih biar gak manja bro Katanya ya Cuman aku sih Ngeliatnya aku Kalau dia udah Gini-gini aja Aku udah gak tega Ntar kita latih gitu Kalau udah umur 2 ke atas mungkin ya Mungkin ya Alright Terima kasih lo bro Ini aku bisa main-main Nanti Main-main juga Bener ya Nanti gue dateng ke Jakarta Pasti Kabarin ya Kalau di Jakarta Semoga waktunya kita pas Kita bisa main-main kesana Nah buat bro Ini salah satu kreator lama juga Ada ini gak apa Tips dan saran Untuk kreator-kreator Apakah Sekarang bagus mulai Dari Youtube Dari TikTok Kalau dari Instagram Hasil penelitian bro Hasil penelitian aku Nomor 1-2 Masih Youtube sama TikTok Oh Youtube sama TikTok ya Kalau mau growth Kenceng di TikTok Cuman Ini prediksi ku Nanti di 2023 Bakalan pindah ke short Iya Karena short udah Kayak TikTok ya Nah iya bener Karena dia nanti Bakalan ngasih AdSense Untuk konten pendek Mungkin akan Melendak juga Tapi bro udah mulai Bikin short juga ya Mulai mulai Sudah hampir setahun Bikin short Lagi belajar sih Sekarang banyak banget Perkembangan baru Terus shortnya juga udah keren ya Sekarang bisa Ada kolom sendiri Dulu kan Iya bener Kalau digagung kan Jadi ngeganggu algoritm Nah itu dia Makanya Youtube kan Udah berubah Sekarang dia jadi Multi format platform Istilahnya Jadi ada video panjang Video pendek Sama live streaming Bisa semua di Youtube I see Gue kayak jualan Youtube ya Lu pas jadi Eh ya Youtube sih bro Thank you very much bro Thank you Aku doakan yang terbaik Untuk bro Sama aku Dan sukses terus Untuk channel Yudhis Arjana Nanti aku di channel Mas Yudhis juga ada Mau ini ah Main sama anak Aku mau channel Apa Gendong Anakku ya Oke siap Nanti nonton juga Di channelnya Mas Yudhis Sampai jumpa Take care Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!